Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kota Denpasar gelar pameran inovasi pelayanan publik serangkaian HUD ke-232 Kota Denpasar. Digelar sejak 27 Februari, pameran berakhir 2 Maret 2020 kemarin. Diikuti 24 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, pameran inovasi pelayanan publik turut meriahkan HUD ke-232 Kota Denpasar. Digelar Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kota Denpasar, di pameran ini, menurut Kadis Kominfo dan Statistik Kota Denpasar IDW Made Agung, masing-masing OPD menampilkan program unggulan dan inovasi terbaiknya. Langsung sejak 27 Februari 2020, pameran inovasi yang dibuka Wali Kota Denpasar Ridha Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, juga menghadirkan stand UKM yang menampilkan berbagai kerajinan hingga kuliner. Dan hingga berakhir pada 2 Maret 2020 kemarin, pameran ini pun mampu menyedot banyak menunjuk. Selain pameran inovasi pelayanan publik serangkaian HUD ke-232 Kota Denpasar, pemerintah Kota Denpasar juga menggelar berbagai kegiatan lomba dan hiburan, seperti lomba menggambar dan mewarnai, serta pertunjukan lawak bondres dan musik. Kegiatan ditutup dengan pertunjukan musik roncong janjuk dan penampilan musisi nano biru. Dari Denpasar, Tim Liputan AI News melaporkan.